Penyelenggaraan Bali Internasional Airshow 2024 memasuki hari keempat dan menjadi hari terakhir, di mana masyarakat umum dapat mengunjunginya. Diketahui pengunjung berdatangan untuk memasuki area exhibition hall dan static display aircraft. Dan yang mencuri perhatian ribuan pengunjung adalah sesi flying display atau aksi-atraksi aerobatik dari dua tim penerbang andalan Indonesia, yaitu Jupiter Aerobatik Team dan Neptunus Aerobatik Team. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Bali. Zainal Nur Arifin, silakan untuk kelaporan legapnya. Ya, terima kasih Rekan Adila di studio dapat dilaporkan bahwa hari ini merupakan hari terakhir daripada penyelenggaraan Bali Internasional Airshow 2024, di mana Bali Internasional Airshow 2024 telah dibuka secara resmi oleh Menko Marves pada 18 September yang lalu atau 4 hari yang lalu dan hari ini menjadi hari terakhir dan terbuka untuk umum atau masyarakat umum dapat mengunjungi Bali Internasional Airshow 2024. Dan setiap harinya dari Bali Internasional Airshow mempertunjukkan daripada atraksi aerobatik dari dua tim kebanggaan Indonesia, yaitu Jupiter Aerobatik dan Neptunus Aerobatik. Dan kedua, tim andalan dari TNI AU dan TNI AL tersebut mencuri perhatian para pengunjung Bias 2024. Di mana yang paling ditunggu-tunggu pagi tadi sendiri, flying display atau atraksi daripada tim Angkatan Udara Australia dengan menggunakan satu pesawat F-35 yang merupakan pesawat tempur siluman terbaru keluaran Amerika Serikat. Dan momen ketiga tim flying display tersebut memukau para pengunjung. Dan untuk peralatan Bali Internasional Airshow sendiri diharapkan akan rutin digelar setiap dua tahun sekali. Namun untuk tahun depan akan direncanakan akan diselenggarakan kembali. Namun dua tahun kemudian baru akan diselenggarakan Bias ke-3. Demikian terkana dilanjutkan. Baik, terima kasih. Untuk informasi lekatnya silakan bertugas kembali. Terima kasih. Kami cukup bangga dan senang bisa memeriahkan event internasional airshow yang pertama di Bali khususnya. Dan Alhamdulillah Jupiter bisa mengampilkan untuk paket-paket manuver yang bisa ditempatkan oleh seluruh pengunjung dari Bali Internasional Airshow. Dan Alhamdulillah juga hari ini cuaca cukup baik. Langit biru dan angin juga cukup bersahabat sehingga kami bisa melaksanakan dengan aman, becar, dan tentunya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada 14 manuver yang kita latihkan. Yang pertama itu Jupiter Roll, kemudian Cloverly, Eagle to Air Head Loop. Kemudian kita melaksanakan Leather Band-Negret dan Rollback. Kemudian melaksanakan Loop dan Break Off. Sinkro melaksanakan Wheel. Kemudian 4 pesawat melaksanakan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!